Intro Pemirsa Presiden Joko Widodo memilih sapi membeli keluarga Kodawe Untuk berkorban saat hari raya idul atas 1443 hijriah di Sulawesi Tenggara Sapi jenis simental ini memiliki berat kurang lebih 1 ton Dibeli dengan harga 110 juta rupiah Inilah siubah sapi jantan jenis simental Dengan berat 1 ton milik Ade Ariyanto warga Kelurahan Arombu Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe Yang menjadi pilihan Presiden Joko Widodo untuk hewan kurban di Sulawesi Tenggara Tak main-main Presiden Jokowi membeli sapi berusia 3 tahun 8 bulan ini Dengan harga 110 juta rupiah Ade rutin memberikan suntikan vitamin khusus hewan dan buah pisang Sebagai penamping pakan utama rumput pada sapi ini Memastikan kondisi sapi sehat Biro Kesejahteraan Masyarakat Pemerintah Provinsi atau Pemprov Sultra Rutin mendatangi kandang sapi ini Sebelum dibeli, sapi ini sudah diperiksa dan diseleksi oleh Dinas Peternakan Sulawesi Tenggara Sebelumnya Bapak Presiden memberikan bantuan sapi untuk kurban di seluruh provinsi Indonesia Dan untuk di Sulawesi Tenggara Seperti tahun lalu kami bekerjasama dengan Dinas Peternakan Untuk menyeleksi sapi yang terbaik yang ada di Sulawesi Tenggara Yang terbaik dan yang terberat Dan proses itu sudah dilakukan oleh Dinas Peternakan Dan ini adalah hasil dari proses yang dilaksanakan oleh Dinas Peternakan Rencananya sapi tersebut akan diberangkatkan pada 6 Juni nanti Ke lokasi kurban yang telah ditentukan Pemprov Sultra Di Kecamatan Pasar Wajo, Kabupaten Buton Dari Konawe, Febronotameng, Ainews melaporkan Terima kasih telah menonton!